Beginilah raut gembira warga Dusun Karang Desa Girikarto, kecamatan Panggang, usai mendapatkan bantuan air bersih dari Pemkap Gunung Kidul. Tak butuh waktu lama, air yang disalurkan oleh BPBD Gunung Kidul tersebut berpindah ke kolam penampungan air milik warga. Hal ini terjadi setelah sekitar tiga bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan, tiap dua minggu sekali warga terpaksa membeli satu tangki air seharga Rp150.000. Jumlah tersebut terbilang besar bagi masyarakat yang tinggal di pelosok selatan Gunung Kidul tersebut. Warga berharap bantuan tersebut bisa berlangsung secara rutin selama musim kemarau melanda. Warga mengaku pernah meminta bantuan penyaluran air dari PDAM, namun belum terrealisasi. Ya Alhamdulillah Pak, kalau dibantulah. Kalau begini ya ada keringanan gitu lah. Harapannya gimana Pak ke depannya? Harapannya ke depan ya mudah-mudahan nanti nggak seperti zaman-zaman yang sudah saya lalui. Masa saya mudah-mudahan di sini nggak kekeringan. Dari data tiga bulan terakhir, total wilayah di Kabupaten Gunung Kidul yang mengalami kekeringan mencapai tujuh kecamatan. Seperti kecamatan Panggang, Purwosari, Tepus, Tanjung Sari, Palian, Rongkop, dan Giri Subuh. Untuk itu, BPPD Gunung Kidul meniagakan tujuh truk tangki yang akan mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga selama seminggu ke depan. Seperti kita ketahui Gunung Kidul pada musim-musim yang seperti ini, beberapa desa sudah mohon bantuan untuk di-dropping air, sudah membutuhkan. Jadi betul-betul sudah ada kekurangan air di daerah tertentu dengan dikumpulkan pengajuan surat dari Pak Jaman, melalui Pak Jaman. Jadi kita berdasarkan pengajuan dari Pak Jaman. Untuk kebutuhan dropping air bersih, pihak BPPD Gunung Kidul menyiapkan anggaran sebanyak 600 juta rupiah dalam satu tahun. Preset Yawati melaporkan untuk NET.